Sandiaga salahkan staffnya terlambat ke Cilinting 41 menit, Menteri Bambang terpaksa menunggu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno terlambat datang ke Cilinting, Jakarta Utara untuk meninjau proyek pembangunan tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development, Jumat, 8 Desember 2017 Berdasarkan agenda, peninjauan proyek tersebut dimulai pukul 08.00 Namun, Sandi baru tiba di lokasi pukul 08.41 Saat tiba di lokasi, Sandi langsung keluar dari mobilnya dan berlari kecil ke ruang rapat Kehadiran Sandi ditunggu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro yang sudah hadir sekitar pukul 08.00 Setelah Sandi hadir, Bambang langsung menyampaikan sambutan dan menjelaskan pentingnya proyek tanggul laut itu Saat giliran Sandi memberi sambutan, ia langsung meminta maaf karena datang terlambat Dia menyebut staffnya yang membuat jadwal terlalu metet Saya mohon maaf kesini karena terlalu ambisius yang bikin jadwal Saya sama koleganya Pak Menteri, Pak Air Langga, Hartarto, Menteri Perindustrian Tadi dijadwalkan ke acara, baru selesai pukul 07.45 Nyampe kesini alhamdulillah bisa lancar, kata Sandi Setelah memberikan sambutan, Sandi dan Bambang langsung meninjau proyek tanggul laut tersebut Berdasarkan informasi yang diterima kompas.com, Sandi terlebih dahulu menghadiri acara pernikahan pada pagi tadi Dia menjadi saksi pernikahan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!